Sampai itu untuk permainan dan juga untuk digunakan untuk kemaslahatan dalam kebaikan, tapi tidak dalam dengan keburukan. Misalnya, kalau dulu itu kan memang belum ada HP, belum ada TV, belum ada apa. Nah, santri dulu itu, permainannya itu dengan sasarmbar. Dulu kan santri-santri itu terkenal dengan amalan-amalannya. Setiap amalan itu pasti mempunyai hodam. Dan hodamnya itu dipertarungkan, dikompensisikan siapa yang paling kuat, siapa yang paling jauh. Assalamualaikum. Penatian sasarmbar ya, memasukkan mahluk yang selain manusia itu ke dalam tubuh kita, seperti jin dan lain sebagainya. Dengan bertujuannya itu, bukan kita meminta kekuatan kepada jin tersebut, tetapi kita meminta kekuatan kepada Allah melalui perantaraan mahluknya, yaitu berupa jin. Jadi, kalau ada orang yang tidak memperbolehkan sesambat, itu salah. Karena sesambat ini bukan meminta pertolongan kepada jin, tetapi meminta pertolongan kepada Allah melalui perantaraannya, yaitu jin dan lain sebagainya. Yang paling penting, kita memiliki ilmunya dulu, ilmu sesambat. Ada kalanya pakai setrum, silat, ada kalanya pakai meditasi, ya kan? Ada kalanya kita itu dengan wirid-wirit, ya kan? Nah, itulah. Kalau sebagian kiai yang sudah ilmunya tinggi, itu memiliki ilmu khidmat, ilmu karungat. Tapi bukan untuk pamer, tapi bukan untuk kejahatan. Dulu itu dibanggakan ya, kiai-kiai, ulama-ulama, itu tujuannya untuk melawan pejajah. Bagi kalangan pendekat, yaitu dinamakan, Bukan dinamakan sesambat, yaitu pencak silat. Tetapi bagi kalangan santri, yang dinamakan bela diri itu adalah sesambat. Sesambat biasa dilakukan oleh para santri, yang tujuannya yaitu salah satunya untuk membela diri. Mungkin bagi tujuan yang lain itu tidak ada. Tujuannya utama itu hanya sekedar untuk bela diri. Terima kasih telah menonton! Banyak orang memandang sesambat itu musri. Sama sekali ya, sesambat itu tidak musri. Contohnya seperti apa? Ketika Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Gilkis itu kan dibantu dengan ribuan jin. Karena jin itu menghormati Nabi Sulaiman alias Nabi Sulaiman itu seolah-olah majikannya para jin itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! suatu makhluk itu bukan semata-mata untuk kita memohon meminta bantuan, mohon kita bantu, bukan justru makhluk itu yang kita suruh ibaratkan seorang majikan menjuruh kepada pembantunya jadi seperti itu, jadi semakhluk itu disuruh oleh kita untuk menjaga imita atau menjaga apa diantaranya kita sebagai umat Islam akan memilih makhluk wa ibn yang mana yang perlu kita diajak kompromi, diantaranya kita harus uluq salam kalau uluq salam kemudian makhluk itu bisa menjawab dengan salam berarti dia itu ahli ibadah, Islam tapi ada juga yang malah menjelekan kita sebagai umat yang beribadah itu mungkin makhluk syaitan yang tidak boleh kita kompromikan dengan penunggu disini dengan penunggu disini menurut saya sesambat itu boleh-boleh aja karena ada ilmu-ilmu tertentu yang perlu dipelihara sejak zamannya para wali-wali itu ada ilmu-ilmu hikmah tapi tujuannya untuk kebaikan diantaranya untuk mengusir penjajah tapi kalau sesambat untuk mencelakakan orang itu tidak boleh itu tidak boleh jadi jawabnya ada dua bisa, boleh dengan catatan untuk kemaslakatan amat islam tapi tidak boleh kalau digunakan untuk sembarangan kesombongan untuk mencelakakan orang untuk memikat orang dan sebagainya itu tidak boleh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati